Kan saya mengajarkan jangan ngomong siapa, tapi apa gitu. Itu kan, itu saya sendiri melanggar gitu loh. Jadi akhirnya saya, ya saya minta maaf sama keluarga, termasuk Sabrangki ngajar aku TNT-an. Karena saya, saya melakukan apa yang saya sendiri mengajarkan untuk tidak dilakukan. Saya ini, saya ini nakon-nakon. Misalnya hasil pemilu itu kan mencerminkan tingkat kedewasaan dan kedak-dewasaan rakyatnya. Betul enggak? Bahkan juga algoritma pemilu. Saya ini misalnya pemilu 2024 itu, kok enggak mungkin menang? Wisa enggak saya menang gitu, saya ini. Wisa enggak saya menang. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, enggak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Lur. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel-cek, ini sekarang bojar-bojar di secekel-cek oleh Fir'aun, Haman, dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat perjalanan sudah digang mereka semua. Dari uangnya sampai sistemnya sampai otoritasnya sampai apapun. Sudah digang, jadi nilai semua yang kau bisa enggak semenang. Indonesia sejak dulu kalah tetap di ucap-ucap bangsa. Yakin, kalau Cak Nun berada di dalam satu ruangan, di kamar, merenuh, meratapi, menghayati apa yang telah dia ucapkan di atas panggung, maka dia pun akan berkesimpulan yang sama. Bahwa yang diucapkannya kebablasan. Ingin mengkritik Presiden Jokowi, tetapi sangat kebablasan. Menyamakannya dengan Fir'aun. Jelas, urusan keimanan pun sudah berbeda antara Jokowi dengan Fir'aun. Bahwa ada sifat-sifat Fir'aun, di saya juga ada. Di Jokowi juga pasti ada. Di Cangun juga pasti ada. Saya yakin itu. Tentukan itu saya sendiri melanggar gitu. Jadi akhirnya saya, ya saya minta maaf sama keluarga, sama termasuk Sabrangki ngajar akun TNT-an. Karena saya, saya melakukan apa yang saya sendiri mengajarkan untuk tidak dilakukan. Nah saya, ya terus saya gimana? Nah saya enggak enggak masalah, bagus kan. Saya kan punya anak-anak dan keluarga yang mencintai saya sehingga mengontrol saya. Dan saya, pertama saya mohon ampun kepada Allah SWT. Allah SWT. Allah SWT. Allah Firli, Allah SWT. Allah SWT. Allah SWT. Jadi aku mohon, saya mohon ampun kepada Allah. Saya mohon rahmat kepada Allah. Saya mohon pertolongan kepada Allah. Saya mohon tuntunan dari Allah-Allah SWT. Dan saya minta maaf kepada semua yang terciprat menjadi tidak enak, atau menjadi menderita, atau menjadi apapun, oleh ucapan saya itu. Karena ini masalahnya gitu, ini kan kita sedang memulai era baru maknya, dari Sinau bareng kita memulai era Sinau sepuluh pantung ngaji berubahan dan mata kuliah pertama adalah aktifasi ruh. Di jagad dunia maya mulai dari Twitter sampai Youtube, itu dipenuhi dengan statement Cak Nun yang membuat kerah banyak orang. Kemarin itu jagad dunia maya mulai dari Twitter sampai Youtube, itu dipenuhi dengan statement Cak Nun yang membuat kerah banyak orang, termasuk saya pribadi. Saya sampai berani mengatakan kemarin bahwa kalimat yang diucapkan oleh Cak Nun itu 100% salah. Bahkan saya mengatakan kemarin kalau Cak Nun merenung di dalam kamar, kemudian dia dengarkan, renungkan, resapi kembali apa yang telah dia sampaikan di atas panggung. Bicaya Cak Nun akan mengatakan bahwa apa yang diucapkannya adalah kesalahan. Tapi Alhamdulillah sekarang keluar klarifikasi Cak Nun, beliau meminta maaf kepada seluruh anak bangsa yang telah terlukai dengan ucapannya. Bicaya Cak Nun, beliau meminta maaf kepada seluruh anak bangsa yang telah terlukai dengan ucapkan oleh Cak Nun, beliau meminta maaf kepada seluruh anak bangsa yang telah terlukai dengan ucapkan oleh Cak Nun. Bicaya Cak Nun, beliau meminta maaf kepada seluruh anak bangsa yang telah terlukai dengan ucapkan oleh Cak Nun, beliau meminta maaf kepada seluruh anak bangsa yang telah terlukai dengan ucapkan oleh Cak Nun. Terhadap kalimat itu semua orang menyayangkan, termasuk saya pribadi, termasuk saya pribadi, satu kali lagi termasuk saya pribadi. Maka di awal saya tampilkan, bagaimana saya berani mengatakan, coba kalau Cak Nun berada di dalam satu ruangan, kemudian meresapi apa yang telah dia ucapkan di atas panggung. Bicaya dia akan berkesimpulan seperti kita, bahwa apa yang diucapkannya adalah berlebihan, bahwa apa yang diucapkannya adalah tidak pantas. Bagaimana tidak, beliau menyamakan antara Jokowi dengan Fir'aun, jelas ini adalah tidak level to level, di dalam banyak hal. Artinya kita itu jangan hanya berpikir secara, jangan mengambil keputusan hidup hanya secara materi, tapi juga jangan hanya secara akal, karena akal tidak mencukupi, maka kita harus belajar untuk pegah, untuk mengambil, untuk mempelajari keputusan roh. Ucapan roh, keputusan roh, dan cara berpikir roh, dan seterusnya. Di pelajaran petani saya sendiri yang kesambet itu, tolong Anda fahami sebagai bagian dari hidup manusia. Kalian semua jangan mengucapkan apa yang tidak harus diucapkan, harus mengucapkan sesuatu yang kamu hitung betul secara bijaksana, tidak hanya secara benar dan baik. Bahkan saya mengatakan kemarin, kalau Cak Nun merenung di dalam kamar, kemudian dia mendengarkan renungkan, resapi, kembali. Termasuk yang paling ekstrim, Fir'aun itu mengaku bahwa dirinya Tuhan. Apakah Jokowi mengaku bahwa dirinya Tuhan? Enggak. Bahwa satu kali lagi ada sifat-sifat Fir'aun yang menempel di Jokowi, misal kesombongan. Dan sebagainya, itu pun kita mengakui bahkan saya berani mengatakan kemarin. Cak Nun ngomong seperti itu, itu lahir dari kesombongan. Dan kesombongan itu adalah sifat yang dimiliki oleh Fir'aun. Maka otomatis ketika Cak Nun ngomong itu, beliau sedang menjelma menjadi Fir'aun. Karena ucapannya lahir dari kesombongannya, bukan keobjektifannya, bukan kemudian, apalagi bijaksananya, bukan. Sangat bertentangan dengan fakta kebenarannya. Tapi Alhamdulillah, beliau sudah mengakui itu dan sudah minta maaf. Oke, jelas ya. Poinnya satu sebetulnya. Cak Nun sudah merasa bahwa apa yang diucapkannya adalah salah. Dan beliau sudah minta maaf. Dan keluarganya juga sudah mengingatkan, bahkan menyesat-nesatkan, menggoblok-goblokan. Dan itu beliau mengakui, ya. Dan banyak orang di dalam hal ini, termasuk saya pribadi, yang mengangkat kemarin, yang mengkritik kemarin. Insya Allah, lahir dari kasih sayang kepada Cak Nun. Dan banyak orang yang mengkritik beliau, itu karena kasih sayang. Karena hampir semua orang yang mengkritik Cak Nun, termasuk saya pribadi, menganggap bahwa Cak Nun adalah guru, yang mesti digubu dan ditiru. Ya, ada beberapa hal. Apa yang telah dia sampaikan di atas panggung. Niscaya akan mengatakan bahwa apa yang diucapkannya adalah kesalahan. Tapi Alhamdulillah ya, sekarang keluar klarifikasi channel beliau, meminta maaf kepada seluruh anak bangsa yang telah terlukai dengan ucapannya. Begitu ya. Ternyata kan sekarang, Cak Nun sendiri yang ngomong bahwa beliau sedang, apa namanya, kesekerasukan. Bahasa kasarnya kerasukan atau apa? Istilah Cak Nun itu. Kesurupan atau apa? Intinya apa? Bahwa Cak Nun sedang bukan jadi diri Cak Nun kemarin ketika dia ngomong. Beliau sedang bukan dikendalikan oleh suci pikiran dan hatinya, tetapi mungkin oleh emosinya. Ya, jadi mohon untuk kemudian juga kita bisa sama-sama melindungi Cak Nun. Cak Nun itu bagian daripada perlindungan. Satu kali lagi, yang mengkritik Cak Nun itu kemarin, lahir dari kasih sayang, netizen kepada Cak Nun, termasuk saya pribadi, bukan ingin menghina, mengejek, meledek, dan sebagainya. Ampun para lungga. Dan kita akan terus berharap, orang-orang seperti Cak Nun jangan sampai dinodai dengan kalimat-kalimat yang seperti itu, bernada kebencian. Itu jelas bernada kebencian, bernada fitnahan. Akhirnya tiba terhadap kesimpulan, bahwa Cak Nun pun adalah manusia biasa, yang potensi salahnya juga banyak seperti kita. Cak Nun bukan Nabi, yang potensi salahnya sedikit. Cak Nun seperti kita, yang potensi salahnya satu kali lagi juga banyak. Sama seperti kita, beliau bukan Nabi. Karena masih ada yang komentar, Anda anak kecil, gak tahu maksud dan tujuannya. Pusaka Abadi Manjaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.